hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mengganti oli dari sepeda motor Ninja 250 SL ini nah oli yang saya gunakan ini oli dari Kawasaki ini semi sintetis ini saya beli harganya di daerah saya Rp 55.000 kalau yang full sintetis itu harganya Rp 85.000 jadi saya coba yang semi sintetis dulu kawan-kawan Oke sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya Oke langsung kita ke videonya kawan-kawan untuk menguras oli mengeluarkan oli dari mesin ini kita memerlukan kunci 14 seperti ini kawan-kawan kunci 14 nah ini nah kalau kita menggunakan kunci 14 yang panjang ke bawah seperti ini kita bisa langsung membukanya tanpa melepas firing yang samping ini nah kemudian kalau kita menggunakan kunci yang rata seperti ini kunci kan ada biasa kunci yang rata seperti ini nah itu eh harus melepas firing karena kalau tidak dilepas susah kawan-kawan jadi kalau kita menggunakan ini langsung kita masukkan dari bawah sini langsung kita putar seperti ini nah ini nah ini langsung bisa kita putar di sini kawan-kawan dan langsung kita tampung oli yang keluar itu di bawah ini tiga buka nah ini sudah saya keluarkan olinya dan sudah saya kosongkan mesinnya ini sudah tidak ada oli jadi ini kita langsung tinggal mengisi olinya kawan-kawan Nah untuk membuka tutup pengisian olinya di sebelah sini ini agak susah karena tersangkut dengan ini cover rangka ini jadi kita membuka dulu cover rangkanya baut ini dan baut yang ada di bawahnya juga sebasinya nah jadi itu yang kita buka terlebih dahulu Hai sekarang kita membuka tutup oli tutup pengisian olinya nah untuk pengisian dari olinya sendiri kalau dari buku manualnya itu ukurannya itu satu liter kalau tidak mengganti filter oli kalau kita mengganti filter olinya juga berarti ukurannya itu 1,1 liter untuk olinya sendiri namun di beberapa sumber menyatakan bahwa bengkel-bengkel Kawasaki juga menyatakan bahwa ada yang bilang pengisian olinya itu sebanyak 1,5 liter kemudian ada juga berdasarkan dengan buku petunjuk manual ukurannya itu disini kawan-kawan nah yang di bawah ini olinya itu harus berada di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawah disini batas bawah disini batas atas jadi olinya itu di tengah-tengah nah ada juga yang dari sumber-sumber yang saya cari juga sumber-sumber yang saya tonton di YouTube juga ada yang bilang untuk menjaga agar tidak mudah overhead dan headnya itu tidak mudah jebol atau tidak pokoknya tidak terjadi masalah gitu lebih baik mengisinya itu sekitaran 1,3 liter untuk oli dari kawasaki ini kawan-kawan nah maka dari itu saya menyiapkan 12 buah oli karena ini cuman ukurannya 1 liter jadi ini dua kemudian untuk gelas ukur yang selanjutnya ini saya menggunakan bekas oli bekas tabung oli yang ada ukurannya nah jadi kita nanti mengukurnya tinggal disini saja kawan-kawan tidak perlu sulit-sulit menukur untuk berapa-berapa liternya Oke langsung saja kita isi olinya Hai jadi untuk tambahannya saya menambah sebanyak eh 300 ini sorry nah ini 300 mililiter ini 100 200 300 koditasnya 400 jadi saya nambah 300 mililiter jadi 1,3 liter saya isi di apa di mesin ninja meninja 250 SL ini kawan-kawan Oke langsung kita isi hai 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 jadi kalau mulai apa hai 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 Oh Oh oke langkah selanjutnya tinggal kita menutup-nutup semua bot menutup ini kemudian memasang lagi cover dari rangka ini kawan-kawan oke oke terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya oke semoga videonya bermanfaat dan memberikan inspirasi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati